Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rejim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali. Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan, ya inai ilahi bain roji'un. Gaduh tiga periode itu topik Matanajo malam ini. Apakah statement dari mantan Ketua MPR Pak Amin Rais tadi itu kegaduhan baru yang juga disebutkan oleh Presiden Jokowi, jangan buat kegaduhan baru? Saya ingin ke Bang Refri Harun, ini bentuk kegaduhan baru seperti yang dimaksud Pak Jokowi, jangan bikin kegaduhan baru. Ini kira-kira memang menyasar ke pernyataan Pak Amin ini? Enggak juga ya, saya kira ya. Saya kira gini, saya ingin tidak percaya soal tiga periode ini. Karena begini, perubahan konstitusi itu biasanya tidak dihampa politik. Biasanya ada perubahan politik luar biasa, kemudian ada perubahan konstitusi. Di Thailand begitu, di Filipina begitu, Afrika Selatan, bekas Uni Soviet begitu. Nah Indonesia juga begitu, ketika reformasi kan kita berubah sebelum pembatasan masa jabatan resmi di konstitusi, itu kan ada top MPR dulu. Nah saya mau tidak percaya soal spekulasi tiga periode ini. Mau tidak percaya? Iya, tapi masalahnya ini ada orang seperti Kodari yang ngomong begitu. Saya juga bingung, kok enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngomong Jokowi Prabowo. Kemudian ada Arief Puyono juga. Tapi begini, ini kan ada dua hal. Tapi kan bukan hanya baru-baru ini, 2019 pun wacana itu muncul, bahkan muncul dari politikus yang ada di MPR. Iya, tapi kan kalau politikus biasa, tapi kalau surveyor ngomong begini kan agak meresahkan. Jadi kegaduhannya justru bukan muncul. Justru terakhir ini, gara-gara omongan Kodari. Tapi begini, kalau kita mau bicara tentang konsistensi pernyataan, mengubah konstitusi itu adalah kewenangan MPR, on the paper, itu koalisi pemerintah at any time bisa mengubah. Oke, kita akan bahas detail-detail itu nanti belakangan Mas Refley. Tapi saya ingin Anda mengadres dulu tadi tuh, yang cuplikan pernyataan Pak Amin Rais yang kemudian disambung oleh pernyataan Presiden Jokowi. Iya, yang bikin gaduh itu Kodari sekarang ini, bukan Pak Amin Rais. Karena kalau pernyataan Amin Rais itu, pernyataan kubus Sokol oposisi. Kan dianggap begitu, sudah biasa Pak Amin. Tapi begitu Kodari, surveyor yang banyak juga digunakan koalisi istana. Mengatakan demikian, kan ada sesuatu yang menurut saya juga perlu kita garis bawahi. Tapi kecurigaan yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Rais itu beralasan atau tidak? Saya pengen tidak percaya. Tapi masalahnya kan ada niat dan ada dorongan. Berangkali niatnya tidak ada, tapi kalau dorongannya ada, dan itu peluangnya besar, nah ini yang saya khawatir sesungguhnya. Jadi, saya berharap bahwa kita tetap komited tentang pembatasan masa jabatan, yang merupakan mahkota reformasi. Nah, mudah-mudahan itu dipegang terus. Jadi, orang seperti Kodari ini, kita matikan saja pendapatnya. Mas Kodari, kegaduhan itu dari Anda? Begini, lebih baik gaduh saya dan resah sekarang, atau gaduh nanti 2024 dan ada yang mati. Terus terang, saya ini kan melihat dan terkejut juga dengan Pilpres Amerika Serikat, yang baru-baru saja terjadi ini. Kok bisa begitu ya? Pertama, yang namanya Donald Trump itu tidak menerima kekalahannya. Biasanya, siapapun calon presiden di Amerika Serikat itu begitu kalah, nggak usah diminta, sudah langsung telepon, bahkan memberikan pidato, pidato kekalahan. Nah, yang kedua, lebih mengerikan lagi, bahwa kemudian banyak pendukung Donald Trump yang menyerbu gedung kapitel, tempat di mana Kongres itu bersidang, untuk mengesahkan hasil pemilu presiden, dan di sana bawa senjata, dan memang kenyataannya ada yang mati. Begitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, di Amerika sendiri, yang negaranya sudah begitu lama, 245 tahun, Indonesia 76 tahun, dengan kualifikasi tingkat ekonomi yang begitu tinggi, dengan pendidikan yang juga begitu tinggi, orang kok bisa, karena identitas dan karena emosi, terbelah sedemikian rupa, begitu. Jadi, jangan sok-sokan, bahwa apa yang terjadi di Amerika itu, nun jauh di sana, tidak bisa terjadi di sini. Di sini terjadi juga. Iya, terjadi juga. Begini, terus terang, ya. Dan jawabannya, Tidak semua orang tahu, ini tidak semua orang tahu. Mas Padari, dan jawabannya menurut Anda, terpampang di kaos yang Anda pakai itu. Betul. Terus terang, saya bukan ngomongi tiga periode. Saya ini bicara mengenai Jokowi dan Prabowo. Yang kebetulan, ya, pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia, tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini. Begitu loh. Jadi, ketika mereka ini tidak bersama-sama, ya, 2014, 2019, maka kemudian, ya, karena, ya, saya, saya, saya... Sekarang bersama-sama loh. Sekarang Pak Prabowo, ya, ya. Menteri Pertahanan. Dan pada saat ini, ketika sudah bersama-sama, menurut saya, secara garis besar, ya, politik Indonesia itu stabil, ya. Ada catatan juga, bahwa begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di dalam kabinet, itu waksinya turun 80 persen, kok. Dan harus dikatakan bahwa pendukungnya Prabowo itu, minimal sebagian itu datang ke Prabowo, mendukung Prabowo. Begitu. Jadi, begini, pembelahan yang terjadi, ya, imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka, itu begitu dalam, lalu kemudian kita punya sejarah republik yang begitu, katakanlah, secara ideologis berbeda, ditambah dengan setting kita sekarang ini, media sosial, di mana manusia itu hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, begitu ya, dan kita tahu bahwa dunia maya itu begitu berpengaruh terhadap pandangan orang, maka kita sebetulnya, ya, ketika kita membiarkan nanti polarisasi yang terjadi 2014, 2017, 2019, pada tahun 2024, maka, ya, nanti kalau terjadi tawuran nasional, terbelah, nggak bisa ketemu, ya, antara calon presiden, mau ngomong apa kita gitu loh. Lebih baik saya dibully, lebih baik saya diserang pada hari ini, ini gagasan saya, ya, barangkali diterima, barangkali dipikirkan, begitu, dan bisa juga ditolak, mengapa tidak, kayak teman-teman ini, mengajukan calon, sorry ya, begini. Kalau Prabowo-Jokowi itu bisa tidak mengubah konstitusi itu. Kalau Prabowo-Jokowi itu tidak mengubah konstitusi. Loh, silahkan ini diskusi yang terbuka, ya. Jadi yang nomor satunya Pak Prabowo begini, ya. Diskusi yang terbuka. Baik, baik. Kalau begitu saya minta, mungkin nanti berikutnya Bung Refli acara ini, ya Prabowo-Jokowi bisa juga. Oke, tapi yang jelas sekarang wacana yang berkembang, terutama karena kemudian disikapi oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan, jangan buat kegaduhan baru adalah ketika muncul usulan jabatan Presiden tiga periode. Sementara kita tahu, yang berproses melakukan itu semua tentunya MPR. Saya ingin ke Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nurwahid. Pak Hidayat, soal wacana tiga periode, ini kan sesungguhnya juga sudah muncul di 2019. Dan kita tahu MPR periode lalu pun sudah sempat mengeluarkan rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode ini. Sebetulnya seberapa jauh kemungkinan akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45? Sebelum kita masuk, apakah yang di amandemen pasal periode Presiden atau yang lainnya, ya? Baik. Baik, terima kasih, Mbak Najwa. Jadi sesungguhnya usulan untuk masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, itu sudah terjadi pada zaman PSBY. Tahun 2010 yang lalu, ada seorang politisi Partai Demokrat yang mengusulkan agar masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Tapi pada waktu itu, dengan tegas, Pak SBY juga menolak. Nah, kemarin tahun 2019 muncul lagi, dan Pak Jokowi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fadjir Rahman, secara terbuka, dan kita semuanya membaca dan mendengarnya, dengan bahasa yang sangat jelas, sangat gamblang, berapi-api, selain daripada menyebutkan tiga kriteria itu, tapi juga beliau menegaskan bahwa kita harus taat dengan konstitusi. Konstitusi menegaskan dua periode, dan beliau menyampaikan bahwa beliau adalah hasil pemilihan umum akibat daripada undang-undang dasar yang diamandemen. Dan itu kemudian beliau ulangi kembali berapa hari yang lalu, atau kemarin gitu ya, untuk kemudian menegaskan bahwa beliau tidak ada minat, dan tidak ada niat, dan beliau menegaskan kembali bahwa ada konstitusi yang harus kita taati, itulah pasal tujuh undang-undang dasar 1945. Jadi, bila dari beliau adalah demikian, maka sesungguhnya, salah satu komponen untuk kemudian terjadinya perubahan undang-undang dasar sudah terselesaikan. Karena, dari sisi yang akan mengusulkan perubahan undang-undang dasar, itu adalah dari anggota MPR. Itu melalui partai-partai politik, pastinya. Nah, kalau itu kemudian Pak Jokowi sudah menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian beliau pastilah berafiliasi dengan partai politik. Dan partai politik yang menjadi terbesar di Indonesia sekarang ini adalah PDIP, itu melalui Wakil Ketua MPR Pak Ahmad Basarah juga tegas menyampaikan bahwa masa jabatan presiden dua periode itu sudah ideal dan tidak memerlukan untuk kemudian dilakukan perubahan kembali. Ada lagi tokoh PDIP yang juga menjadi Menpan RB, yang dulu adalah Menteri Dalam Negeri. Pak Jahyokumolo juga menegaskan hal yang sama. Jadi, kalau partainya tidak mengusulkan dan kemudian karenanya anggota MPR-nya tidak mengusulkan, itu sudah jelas bahwa arahannya adalah sebagaimana yang tadi Pak Jokowi sampaikan. Memang permasalahannya adalah, seperti yang tadi disampaikan juga oleh beberapa kawan, ada beragam pernyataan Pak Jokowi yang berbeda-beda, yang dinyatakan A, hasilnya B, yang dinyatakan B, hasilnya C, dan inilah saya kira sebuah tantangan bagi Pak Jokowi untuk kali ini membuktikan bahwa pernyataan beliau yang diulangi dari 2019 ke tahun 2021 itu tidak berubah. Itulah pernyataan beliau, itulah sikap dasar beliau seperti orang Jawa yang mempergunakan ungkapan yang sangat populer. Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Walawali. Sekarang kan beliau ratu nih, sebagai Presiden. Tidak boleh itu berubah-ubah. Ungkapannya A adalah A. Tentu itu yang menjadi harapan kita semuanya, karena sekali lagi untuk kehidupan berbahasa dan bernegara. Pak Hidayah, tapi Anda mencermati itu. Anda mencermati yang seperti tadi dikatakan Mas Haris Azhar, bahwa sempat berkata sesuatu, kemudian ternyata kebalikannya. Anda juga mencermati itu terjadi di pemerintahan kita? Itu sih, bukannya saya. Sebagian besar orang saya kira juga akan melihat hal yang semacam itu. Tetapi kan tidak selamanya manusia itu berada dalam posisi semacam itu. Sangat mungkin juga orang untuk kembali konsisten dengan apa yang disampaikan. Dan kita berharap Presiden adalah contoh terbaik untuk konsistensi. Dan kali inilah kesempatan beliau untuk membuktikan konsistensi ukapannya itu. Baik, kita akan break, kita lanjutkan, karena masih banyak hal. Seperti yang tadi misalnya, yang jelas wacana untuk amandemen itu ada, dibicarakan. Tetapi amandemen yang mana dan seberapa mungkin membuka pintu amandemen itu untuk memasukkan pasal-pasal yang lain. Setelah pariwara, kita akan bahas. Tetap di sini. Terima kasih telah menonton!